Intro Warga desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun mendatangi Rumah Sakit Umum Perdagangan. Kedatangan warga ini untuk berunjuk rasa meminta pihak gugus tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun memulangkan warga Tanjung Hataran yang dirawat akibat terpapar virus corona. Warga desa merasa janggal dengan perawatan pasien corona yang lebih dari 30 hari tidak mengalami kesembuhan. Mereka kemudian meminta agar pasien diserahkan untuk dirawat oleh keluarga secara mandiri. Selain itu juga disebutkan pihak pemerintah Kabupaten Simalungun tidak memperhatikan kebutuhan para keluarga pasien. Sementara itu pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Dr. Lydia Saragi mengatakan pihaknya sudah lima kali melakukan tes swab dan hasilnya positif COVID-19. Ia juga menyebutkan pihaknya masih merawat sebanyak 14 warga Tanjung Hataran. Pemerintah Kabupaten Simalungun 33 hari terhitung sejak masuknya tanggal 4 sampai hari ini. Sudah menjalani 6, kalau tidak salah kurang lebih 6 kali swab. Tetapi penanganannya hanya begitu saja. Sekarang yang kami tuntut, kita kalau berobat ke rumah sakit, sekali kita tidak ada perubahan mungkin kita masih cari untuk yang terbaik. Seterusnya, ini sudah 6 kali swab, tetapi penanganannya hanya begitu saja. Apakah ini memang serius atau tidak? Jadi sekarang ada berapa yang mereka tuntut itu kan dengan Pak Rianto dan Pak Kuanto ya. Kalau menurut secara langsung mereka belum dari laporan-laporan, tetapi kita sampai saat ini hasil swab Pak Rianto dan Ibu Dewi sudah 5 kali, masih berkompirmasi positif. Sudah berapa kali, Bu? 5 kali. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax